Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memanen indigo vera lor dan ini sungai desa saya yang saya gunakan arnya untuk kocor atau menyirami indigo vera saya untuk menyirami indigo vera, pakcong, odot juga untuk menyirami tanaman-tanaman yang lain biasanya saya juga tanam sayur-sayuran untuk menyirami saya menggunakan sansin lor itu di sana di ujung sana itu sansinnya ada di ujung sana dan ini indigo vera yang mau saya panen lor ini pohonnya, buahnya sudah tua-tua ini pohon umur satu tahun lebih lor yang batangnya setidak saya pangkas memang saya peruntukan untuk pembinian benih untuk ditanam musim hujan depan saya sudah menanam indigo vera sekitar 500 batang lor yang 300 batang sudah bisa untuk saya jadikan pakan dan nanti setelah dipanen benih-benih indigo vera ini dijemur dulu lor itulah salah satu bangpakan saya yaitu indigo vera yang mempunyai protein sangat tinggi lor bagus untuk kambing yang baru melahirkan kambing yang menyesui hujan untuk anak-anaknya saya membiarkan ada beberapa patang yang memang bertujuan untuk saya ambilkan benihnya seperti ini lor ini yang matal kentuan nanti yang kering-kering hidup seperti itu nanti yang dipanen lor dan saya menanamnya tumpang sari dengan tanaman pakcong juga odot juga sebagian saya tanami porang lor tubuhnya sangat lebat lor umur satu tahun lebih itulah tadi ketika saya mau memanennya lor inilah hasil panen indigo vera hari ini lor alhamdulillah alhamdulillah dapat segitu lor dan yang masih belum tua masih banyak nanti kalau sudah tua dipanen lagi sekalian dipangkas habis pohonnya terus dipupuk urea lor itulah tadi saya manen indigo vera terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh